Pengerjaan rumah tidak layak huni menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah Lombok Timur. Pemerintah daerah menggandeng program tersebut untuk memberikan pelayanan tentang penyediaan rumah sehat dan layak ditempati masyarakat. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin mengaku, pengerjaan rumah tidak layak huni tetap akan berjalan seperti yang direncanakan sebelumnya. Sejak tahun pertama berjalan sampai tahun keempat kali ini, program RTLH tersebut tetap menjadi prioritas. meski dilakukan bertahap. Hairul Warisin juga menyebutkan lokasi rumah tidak layak huni bukan hanya ada di wilayah perkotaan saja, melainkan ada di tiap desa. Hairul Warisin berharap masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni diminta bersabar sampai mendapatkan giliran direhab. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, Kiat TV.